Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para pemirsa di seluruh santara hari ini kami dari Presidium Aliansi Raya Manggugat nanti akan menyampaikan rencana aksi unjurasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 silahkan Bu Silvi sampaikan ini oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya ARM akan kembali turun ke jalan pada tanggal 30 Maret 2022 kita akan berkumpul di tikum di depan masjid Cudmutia dan kita akan mendatangi kemenangan perdagangan dan kantornya Luhut oke kita akan mendatangi kantornya Bapak Luhut saya minta mari semua masyarakat kita bergabung bersama-sama dengan kami kita akan menyuarakan kebenaran bersama-sama dan kita akan berkumpul di tikum masjid Cudmutia jam 10 pagi salam kemerdekaan salam kemenangan salam Pancasila salam people power untuk kementerian perdagangan kami akan kami akan menuntut bagaimana itu penjelesaian masalah minyak goreng bagaimana itu sampai detik ini harga minyak goreng di pasaran masih mahal kami tidak sanggup beli ya coba minta tolong jangan juga diekspor kebutuhan dalam negeri itu yang nomor 1 baru nanti setelah itu baru yang lain kita penghasil penghasil CPO nomor 1 di dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita minta kepada pemerintah untuk sembakonya tidak ada yang langka sembakonya tidak ada mahal perjuangan kalian apa minyak goreng orang lain negara lain berladang di tempat kita ladang sawit kemudian minyaknya dibawa ke sana kita jadi apa di sini kok kayak orang bodoh aja kita semua jadi kalian yang bodoh-bodoh itu jangan diborong kebodohannya nah untuk itu kami minta tanggal 30 Maret 2022 kita bersama-sama menyuarakan keadilan dan kebenaran dan meminta kepada Pak Jokowi jika tidak mampu untuk meneruskan perjuangan membelah rakyat silahkan Bapak mundur Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Ita dari Aliansi Rakyat Menggugat mengajak teman-teman emak-emak yuk kita guduk lagi tanggal 30 Maret 2022 dicut putih jam 10 ayo mau puasa ini kita ya maaf-maafan tapi kita guduk dulu biar dia tahu ingat sembako pada mahal ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk seluruh rakyat Indonesia yang ada di dalam dan luar negeri kembali Aliansi Rakyat Menggugat akan melakukan aksi pada tanggal 30 Maret 2022 tikum di Masjid Jutmurtia pada jam 10 dan kita akan longmats ke Memperindag ya itu untuk meminta menteri kementerian untuk mencabut dan mengembalikan harga eceran minyak goreng dan sebagainya tentang sembako ya terus yang kita lanjut ke Menko Maritim Bapak Luhut tolong cabut mandatory vaksin tentang PPKM juga dan lain-lain untuk itu semua mak-mak hadir bersama kita kita ngaspa lagi jangan lupa di jam yang tepat jam 10 di Cudmudia pada tanggal 30 Maret 2022 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh kepada kepada mak-mak yang susah minyak yang susah minyak dan ngeluh minyak mahal tanggal 30 Maret tanggal 30 Maret hari Rabu kita sama-sama kita datengin ke Mendak kita minta minyak bawa penggorengan sekalian kemudian setelah itu kita jalan ke kantornya Lord PPKM ya sekarang zaman tambah susah PPKM kita gak mau ditambah lagi apalagi mau bulan puasa tarawes segala macam jadi kepada para mak-mak mari kita berjuang bersama kita ngaspal bareng untuk kehidupan kita yang lebih baik Assalamualaikum ketemu mana nanggoni podcast si ARM sesu tanggal 30 kini aksi demo lagi tempatnya di Menteri Pedagangan lanjut di Menteri Maritim jadi kini ngumpul nanggoni masjid jud muti jam 10 isu ojo telat ya kini kudu tepat waktu ben nututi KP acara oke wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun anda berada dan penggemar ARM di seluruh dunia saatnya yuk dukung berjuangan kami semuanya pada bangkit turun ke jalan dimanapun di daerah anda beranilah bersuara turun ke jalan wahai para ulama tampillah di garis terdepan bersama umat turun ke jalan suarakan kebenaran lawan kejoliman jangan lupa ARM turun lagi di tanggal 30 Maret kita kumpul di titik kumpul di cut mutia kita akan datangin kantor Pak Luhut dan kantor Menteri Perdagangan untuk berantas mafia minyak goreng dan pecat Pak Luhut karena terlibat bisnis PCR oke Rabu depan jangan lupa 30 Maret 2022 ayo kita gabung lagi unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang nomor 9 tahun 98 di Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut bin Sarpanjaitan kita akan menuntut agar peraturan mengenai mudik tidak diutak-utik gak usah ikut campur urusan mudik urusan silaturahmi agama Islam jangan dijadikan vaksin sebagai syarat untuk mudik jadi jangan urus-urus masalah mudik masalah silaturahmi orang kita tuntut sama-sama yuk karena ini sangat mengganggu kita semua untuk bersilaturahmi dengan keluarga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman John F. Kennedy pernah berkata jangan kau tanya apa yang kau berikan ya jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu tapi tanyakan apa yang kau berikan negara kepadamu apa yang kau berikan kepada negara hari ini harus kita balik logika tersebut jangan tanyakan apa yang kita berikan kepada negara tapi kita tanyakan apa yang negara berikan kepada kita logika itu harus kita balik teman-teman sebab apa sebab hari ini kita sudah melihat negara telah gagal negara gagal negara gagal karena bagian dari negara itu ada rejim dan lain-lainnya nah negara telah gagal dalam konteks mengelola keuangan mengelola berbagai aspek dan lain-lainnya dan pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat pemerintah hari ini berpihak kepada investor oligarki dan kartel itu dibuktikan dengan apa dengan penyingkiran rakyat ketika investasi masuk dengan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng jadi jika dirimu merasa menjadi korban dari sebuah regulasi dari sebuah keputusan maka tanggal 30 turunlah bersama-sama dengan kita kita datangi kementerian perdagangan untuk mendesak menteri perdagangan mundur kita datangi menko kemarin untuk mendesak luhut bin sarpanjaitan mundur karena apa kita mendesak itu karena mereka lah kita lihat tidak bisa berbuat apa-apa mereka tidak mampu untuk mesejahterakan seluruh rakyat tapi coba lihat harta kekayaan mereka di tengah pandemik harta kekayaan mereka melonjak sangat drastis sementara rakyat terus miskin dan dimiskinkan dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok belum lagi lapangan kerja bagi rakyat tertutup banyak rakyat yang terphk tapi sialnya kita pengangguran pengangguran dari China diberi carpet merah untuk masuk ke negeri ini dan bekerja logika kita sudah disesatkan hari ini oleh kebijakan kebijakan pemerintah maka dari itu kami mengimbau dan mengajak kalian semua bergeraklah yang di Jakarta kita datangi dua titik itu yang di daerah-daerah silakan turun aksi suarakan suara-suara perlawananmu suarakan suara-suara dari kaum-kaum yang terbersuara suarakan dari suara-suara kaum-kaum yang termarginalkan bersama kita pasti bisa rejim ini tidak sekuat rejim Soeharto atau tidak sekuat rejim Soekarno yakinlah dengan kekuatan bersama kita mampu menghancurkan setan-setan oligarki terima kasih para pemirsa di seluruh Nusantara dan Tanah Air bahwa bukti bahwa pemerintahan Jokowi sudah gagal meseja terakan rakyat Indonesia dimana Kementerian Perdagangan tidak mau tidak mampu menata mengkelola pengadaan sembilan kebutuhan bang pokok masyarakat justru rejim Jokowi ini berbisnis dengan rakyat karena di tengah kebutuhan rakyat semakin mendesak minyak goreng gula pasir disitu mereka menekan harga semakin menambah oplas semakin menambah pundi-pundi bagi para oligarki oligarki kekuasaan begitu pula dengan koordinator PPKM di tengah orang ingin mudik dimana orang perlu bersihatur rahmi dimana keluarga sudah menunggu di kampung lagi-lagi memanfaatkan situasi dengan termasuk pernyataan Jokowi Dodo yang apalagi ini yang mewajibkan vaksin dan booster vaksin 1 vaksin 2 dan booster sebagai syarat untuk melakukan mudik nah terakhir Presiden Jokowi menyatakan itu maka dari itu kami menolak kebijakan itu karena vaksinnya 1 sudah keadaan 1 sudah keadaan luarsa kedua diduga kuat di Oplos yang ketiga ini mengada-ngada kemarin Bapak baru selesai mengadakan MotoGP kok tiba-tiba selesai setelah turnamen MotoGP tiba-tiba memperlukan PPKM ini sebuah permainan-permainan yang menurut kita adalah sebuah spekulasi-spekulasi hanya untuk mencari cuan-cuan dari rakyat kita harus hentikan itu maka dari itu pada tanggal 30 Maret 2022 hari Rabu kita akan mendatangi kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan kantor Koordinator PPKM di Kemenko Marves di Jalan Tamrin di situ ingat kita akan datang pada tanggal 30 Maret jam 10 titik kumpul titik kumpul di depan Masjid Cudmutia ya demikian saya ingat kodolatan ada di Jokowi 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 Assalamualaikum Wr. Wb